PEMBICARA 1 Orang yang punya hati belas kasihan untuk saya Dengan saya punya saudara-saudara Dari empat kampung 17 marga Penderitaan kami siang hari malam Kami sakit, kami lapar Kami tidak pernah hidup bahagia Dan kami tidak pernah hidup sejahtera Karena kami punya hutan itu sudah habis Sudah dipusul Habis, tidak ada yang tersisa lagi Mungkin disini saya mau berbicara Misalnya budaya Karena kami hidup itu di kampung Hidup rukun damai Kami tidak kekurangan Karena semua itu sudah tersedia Kami lapar tinggal masuk hutan Ada makan Karena kami hidup tergantung dari alam Sampai dengan detik sekarang ini Saudara-saudara di kampung itu semua tergantung Dengan alam Mereka tidak tergantung pada perusahaan Semua ada di Batas-batas hutan Dan saya jalan, saya melihat Walaupun mereka Jauh sampai dimanapun Tetap saya cari Di mana saudara saya Ada di mana kampung mana Di batas hutan yang mana Saya tetap datang untuk mencari mereka Saya tidak tahu Entah itu malam, entah siang Tapi saya tetap jalan Untuk melihat Bagaimana mereka punya kehidupan Yang banyak terjadi ini Ternyata saya kesana Dan saya temukan mereka Mereka hidup di dalam hutan yang Begitu gelap Tidak ada cahaya terang Tidak ada cahaya terang Hanya ada cahaya api Karena ini awam Mereka masih tergantung pada alam Jadi sekarang Sekarang banyak Perusahaan Hutan sudah rusak Hutan itu Kita masih peduli dengan hutan Kita punya hutan ini Kasian kita sedi Dulu kita punya hutan, itu kaya sekali. Kita mau apa? Semua ada. Kita saja, mama-mama Papua ini, kita masih peduli. Kita masih mempertahankan hutan. Terus nanti kita pun anak cucu. Anak-anak muda yang sekarang generasi Penerus ini. Apakah kalian bisa pertahankan hutan ini kah? Sebagai jadi diri kalian. Kalian sudah lupa dengan alam yang Tuhan ciptakan. Alih waris untuk kita punya tete nenekmu. Mama-mama Papua yang melahirkan anak-anak di hutan, di bevak, itu banyak. Yang sekarang sudah jadi pejabat. Tapi mana mereka ada peduli dengan hutan. Mereka sudah lupa dengan jati diri mereka. Yang mereka terlahir dari hutan. Siapa mau bilang? Karena kami tahu. Kami perempuan Papua yang melahirkan anak-anak. Kami tidak pernah melahirkan di rumah yang bagus. Tidak. Kami memelahirkan kita. Kami cari pohon besar. Kami berlindung di bawah baru kami melahirkan anak-anak. Jadi kita punya anak-anak pejabat yang sudah duduk di kursi. Jangan pernah kalian lupa diri. Jangan pernah kalian lupa jati diri kalian kalau asal dari kampung. Mengaku kita orang kampung. Jangan sampai di kota terus kita lupa. Kita pujati diri. Jangan. Dan luhur pun dia akan marah untuk kita. Tidak boleh kita menyangka gitu. Karena kita diberakhir. Kan di atas rumput. Di atas daun-daun. Jadi kalau sekarang perusahaan dia bongkar hutan. Di malam saja itu perempuan mau melahirkan. Dia lari cari hutan di mana dia harus lindungi untuk dia melahirkan. Tidak ada hutan yang dia bisa melahirkan untuk melindungi dia. Tidak ada. Saya melihat itu dengan mata saya. Saya sedih. Kenapa orang datang bisa bongkar hutan saya? Saya sedih saya punya saudara cari jalan. Dia harus melahirkan ke orang anak di mana. Karena tempat yang dulu sudah siap untuk setiap perempuan kemarin Papua dia melahirkan. Bukan di dalam rumah yang bagus. Tidak. Dia harus lari cari pohon. Pohon yang mana dia harus berlindung untuk dia melahirkan seorang anak. Itu yang kami pakai. Aliwaris itu tetap teredisi. Itu dia masih jalan sampai sekarang. Itu yang saya lihat pakai dengan mata saya. Jadi hati-hati. Siapapun dia tolong kami jaga hutan ini dengan baik. Jangan kami bongkarlah. Sebagai anak negeri jangan kami jadi penyanyi. Tidak boleh. Saya sedih karena apa? Saya melihat itu dengan mata saya sendiri. Saudara itu dia mau melahirkan di mana hutan. Dia lari keluar dari divisi Enami itu. Cari hutan tempat perlindungan. Dia tidak temukan. Agarnya dia melahirkan di bawah jembatan. Dengan sedihnya saya. Saya tidak sanggup melihatnya orang ibu yang melahirkan anak di bawah jembatan. Padahal biasa melahirkan di bawah pohon yang sudah dilindungi. Itu kami perempuan. Jati diri kami sebagai perempuan yang melahirkan anak-anak. Jadi siapapun dia. Anak-anak yang asal dari hutan. Jangan pernah kalian menyangkal ini. Harus kalian bangga bahwa mama-mama ini bisa menyelamatkan hutan. Baru kalian ada di mana. Sebagai anak negeri harus menyelamatkan hutan. Karena hutan ini tempat untuk kami berteduh dan cari makan. Jadi kami stop. Jangan lupa diri di kota. Lihat kembali jati diri kamu. Asal dari kampung. Kita harus mengaku. Kami anak kampung. Jadi di dalam Moken ini. Men-men ini. Ada begitu banyak orang Papua. Anak Papua yang tinggal di dalam ini. Dibesarkan oleh men-men. Tidur di dalam ini. Dibesarkan di dalam men ini. Jadi jangan pernah kalian menyelamatkan. Kalian sudah jadi pejabat. Tapi asalnya dari sini. Tempat ini. Dia menampung anak-anak Papua yang lahir di dalam men ini. Dibesarkan. Sampai dia jadi pejabat tinggi negara. Tapi habis itu dia lupa dia punya jati diri dari ini. Dari Noken ini. Jangan pernah kalian lupa ini. Orang tuanya melahirkan. Lalu tidurkan dia di dalam men ini. Sambil gantung di hutan. Jalan ke mana-mana sampai di hutan manapun. Dia taruh di kepala begini. Dia gendong. Dia bawa jalan masuk ke luar hutan untuk cari makan. Habis itu dia gantung. Tidur. Masuk jalan cari makan. Jadi anak-anak Papua yang lahir di dalam. Tidur besar di dalam ini. Jangan pernah menyangkal menini. Jangan pernah menyangkal alam ini. Tempat kalian tidur. Bangun dari sini. Ini sudah dia punya hasil ini. Jadi jangan kalian pernah bilang. Men ini tidak ada arga. Tidak ada arti. Tidak. Kalian sana. Karena banyak anak-anak Papua yang sudah jadi pejabat tinggi. Sekarang lupa. Dengan arti men ini. Sekarang kita harus angkat kembali. Mertabat dan harga diri. Jati diri. Orang asli Papua. Jangan pernah lupa. Tidak boleh kita lupa dengan jati diri itu. Lalu kita lupa. Tuhan pun akan marah dan lelukur juga marah. Kenapa kau bisa lupa dengan jati dirimu. Padahal engkau dilahirkan di dalam sebuah hutan. Sebuah hutan belantara. Ini untuk khusus kita anak-anak perempuan Papua. Kamu tidak tahu masuk hutan. Jadi kamu tidak tahu. Mau bikin kerajinan tangan itu kamu tidak pernah tahu. Coba kalau kalian masuk hutan. Kalian lihat. Ada pohon yang khusus bisa bikin kerajinan tangan. Macam kita punya noken-noken. Ini ada tersedia. Tapi kalian tidak tahu masuk hutan. Makanya kalian hanya mau beli, beli, beli. Beli kerajinan dari luar. Padahal di hutan kita ada. Kita bisa ambil rotan. Anyam keranjang-keranjang. Tongkat cetan kita bisa ambil. Bikin nyiru. Bikin ayak-ayak sagu. Daun tikar banyak. Daun tikar ada. Banyak. Kita bisa bikin kerajinan. Tikar kita bisa bikin. Semua kita bisa bikin. Hanya kita tidak tahu masuk hutan. Pohon-pohon itu genemu yang kita biasa bikin cawat. Sudah tidak ada. Itu orang sudah basmi. Semua orang sudah tebang-tebang. Sudah habis. Apalagi selingga. Selingga yang ada daun-daun itu saja sudah tidak ada. Pohon bersih. Jadi kita anak-anak perempuan Papua ini susah dong. Tidak mau masuk hutan. Hanya mau tinggal beli barang dari luar. Untuk apa? Tidak ada untung kita beli. Padahal kita punya sendiri ada di dalam ini. Anggrik dulu. Coba kita semua masuk datang. Sekarang gimana? Kita mama-mama saja masih peduli. Kita masih jaga hutan. Kita masih mau untuk melindungi hutan. Tapi kamu anak-anak tidak mau. Jadi kita mama-mama Papua ini yang siap untuk melindungi hutan. Kita tidak izinkan untuk siapa lagi datang bongkar. Cukup sudah. Perempuan-perempuan. Alam ini terlalu kaya. Hanya tinggal kamu yang tidak mau. Coba kamu datang potong di sini. Lihat. Oh ini saya bisa bikin kerajinan tangga. Mungkin saya hanya bikin bakul. Bikin tikar. Kita berdua. Itu kita punya hasil alam. Yang kita harus bangga. Bahwa kita punya hutan itu begitu banyak. Alam ini terlalu kaya. Nah ini. Kalau kita sebagai orang Papua. Mama-mama Papua kita harus bangga. Karena ini lihat. Ini terbuat dari apa. Ini asli. Ini dari kulit kayu. Tapi dia bisa jadi tas yang cantik. Yang dia bisa isi barang. Berat apapun. Dia sanggup untuk isi ini. Ini barangnya. Ini ada. Kamu bisa lihat. Ini alam punya. Dari kayu. Kulit kayu saja. Tapi dia bisa menghasilkan. Satu buah tas yang cantik ini. Jadi kita tidak perlu pakai orang lain punya. Kita sendiri punya ada kok. Hanya tinggal dari kita. Bagaimana untuk kita mau promosi ini. Barang-barang ini. Ini kita punya. Kita tidak ada. Tidak usah pakai orang lain punya dari luar. Tinggal kita sendiri. Ayo kita kerja. Bagaimana untuk kita mau maju. Tuh perempuan Papua. Bagaimana. Generasi penerus ini. Kamu bagaimana. Kita saja mama-mama masih peduli dengan hutan. Terus kamu anak-anak. Bagaimana. Kamu tidak malu kan. Orang dari luar datang promosi mereka punya barang. Terus kamu anak-anak negeri di mana. Bukti kamu di mana. Kamu tidak malu dengan jati diri kalian. Kamu berhenti sudah. Sekarang kamu punya tugas untuk melindungi hutan. Jaga hutan. Untuk kita punya anak cucu. Generasi penerus yang akan datang. Dengan ini saja saya bangga. Saya sudah bangga. Sebagai perempuan Papua saya bangga. Karena saya bisa memiliki ini. Ini alam. Dari satu pohon kayu saja. Saya bisa buat ini. Karena kami punya hutan ini kaya. Akan alamnya. Makanan-makanan sudah tersedia di dalam. Yang kami tahu. Kami jaga. Makanya hutan ini kami tidak mau merusak. Karena ini kami punya tempat untuk cari makan. Sampai di kampung-kampung pun juga. Kami jalan. Tapi untuk sekarang kita tidak bisa temukan itu lagi. Karena kita puh hutan sudah habis. Kami tidak tahu. Siapa kasih masuk perusahaan untuk datang bongkar. Kita punya hutan-hutan di Papua. Khususnya di Kabupaten Merauke. Saya memang jelas saya menyesal. Saya sedih hati. Saya sakit. Karena saya punya hutan di Mam sudah hati. Padahal itu tempat cari makan. Saya masuk sampai dari hutan satu ke satu. Yang selalu kita biasa pukul sagu. Tapi sekarang kita tidak bisa apa-apa lah. Karena sudah dirampas seorang. Perusahaan sudah masuk. Sudah bongkar. Hutan habis. Saya hanya menangis. Siapa yang bisa bantu ini? Hutan saya mau habis ini. Jadi tidak bisa lagi. Padahal itu tempat cari makan. Saya masuk sampai dari hutan satu ke satu. Saya tidak bisa temukan lagi. Makanan alam yang sudah tersedia. Saya tidak bisa bawa pulang untuk tunjuk untuk saya punya anak cucu. Karena sudah digusur. Alat masuk gusur satu kali tuh hutan. Habis. Kasian saya. Di tahun-tahun yang sebelumnya. Yang sekarang kami bisa hidup ini. Ada perselisian yang terjadi di antara. Saudara dengan saudara. Marga dengan marga. Kampung dengan kampung. Nah itu yang saya lihat. Yang banyak terjadi. Di kampung. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Karena awal kami punya. Permasalahan ini kan kami tidak pernah tahu. Siapa dibalik semua ini yang selalu menciptakan kehancuran buat kami. Kami tidak pernah tahu. Oknum-oknum orang yang sudah merusak kehidupan kami. Khususnya masyarakat awal. Yang dulu kami hidup rukun damai. Kami tidak bermusuhan antara satu kampung dengan satu kampung. Tapi sekarang yang terjadi ini kami bermusuhan. Ini yang menjadi masyarakat. Bagaimana supaya permasalahan-permasalahan yang kami masyarakat. Pemilik hakulaya merasakan penderitaan ini siang malam. Siapakah yang bisa bantu kami untuk selesaikan masalah-masalah yang kami hadapi sekarang. Hutan di Mami itu sudah habis. Saya sendiri jalan itu saya menangis. Saya menangis karena saya lihat hutan itu sudah habis. Saya tidak bisa tahan. Karena saya lihat orang datang buka saya buka hutan. Saya sedih. Saya jalan dari divisi ke divisi. Hutan yang dulu itu begitu indah. Tapi saya lihat dengan saya punya maku. Hutan sudah habis. Kayu-kayu itu digusur. Dibuang saja begitu. Saya sedih sebagai seorang ibu yang saya melahirkan anak-anak Papua. Saya sedih. Saya mau cari makan saja sudah susah di dalam hutan. Saya tidak ada tempat. Karena hutan sudah habis. Semua sudah digusur. Cari makan juga tidak bisa. Saya dan saudara-saudara mau cari makan di hutan juga tidak bisa. Semua itu hutan habis. Digusur. Padahal itu kami perempuan punya rahim untuk kami melahirkan di dalam hutan. Tapi sekarang sudah digusur habis. Kami setengamak. Karena itu tradisi dari turun-temurun dari kami punya teteng nenek moyang. Kami seorang perempuan. Untuk melahirkan di hutan itu sekarang sudah susah. Yang sekarang saya lihat dengan saya punya mata sendiri. Saya jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya sedih. Saya menangis karena saya punya hutan sudah habis. Siapa yang mau dengar saya punya keluhan-keluhan ini. Saya cuma minta tolong. Mungkin ada orang yang perhatian sama saya. Karena saya punya hutan mami itu saya sedih. Hutan yang dulu begitu bagus yang saya punya teteng nenek moyang jaga untuk kami anak cucu. Tapi dengan sekarangnya semua sudah habis. Semua sudah punya. Bahkan kami punya sagu-sagu itu digusur habis. Saya hanya minta tolong. Mungkin ada orang yang punya hati belas kasihan untuk saya. Dengan saya punya saudara-saudara dari empat kampung 17 marga. Penderitaan kami siang hari malam. Kami sakit. Kami lapar. Kami tidak pernah hidup bahagia dan kami tidak pernah hidup sejahtera. Karena kami punya hutan itu sudah habis semua. Sudah digusur. Habis. Tidak ada yang tersisa lagi. Supaya di kampung-kampung itu tidak terjadi permusuhan. Antara satu kampung dengan satu kampung. Ini yang saya tidak mau. Karena dulu kami hidup itu rukun damai. Kami bersatu. Kami orang bersaudara. Kami tidak cerai-berai. Tapi sekarang. Kita dengan kampung yang lain itu sudah bermusuhan. Bermusuhan. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Tapi yang terjadi sekarang itu sudah. Dari satu kampung ke satu kampung itu kita hidup bermusuhan. Tidak ada. Tidak ada di dalam aturan. Tidak ada di dalam aturan. Ini adalah di mana-turan kami yang menikmati. Kami yang menikmati. Orang yang menikmati. Leluhur kami cuma menjaga. Sekarang hutan sudah habis. Bahkan mereka juga kesasaran. Tidak ada tempat tinggal. Mereka mau tinggal dimana. Mau lindung dimana. Karena pohon-pohon besar yang biasa mereka bertempat berlindung itu sudah digusur Jadi kadang itu siang mereka lihat itu Mereka jalan, leluhur kami jalan Mereka kira itu manusia Padahal itu bukan manusia Itu penjaga-penjaga tempat sakla yang mereka jalan Memikul barang di kepala Mereka jalan cari tempat lindung Di mana mereka harus berlindung lagi Karena pohon sudah habis Yang mereka punya tempat tinggal Hutan-hutan keramat yang mereka selalu tinggal di situ Sudah tidak ada Itu mungkin yang sekarang nanti kita bisa ketemu Itu mungkin tidak banyak Ada yang perusahaan tidak bongkar Ada yang berapa yang kemarin saya sendiri sudah masuk Nah itu saya lihat di situ Memang untuk perusahaan waktu itu mau bongkar juga setengah mati Tidak bisa, tidak berhasil Karena leluhur tidak berikan mereka untuk sampai bongkar hutan itu semua Itu yang saya kemarin sudah jalan sampai di tempat itu Kesian nasib mereka bagaimana Kadang saya menangis Saya sayang Kadang mereka bilang saya anak, adik, tanta Kami ada di hutan Kami cari makan di sini Dan saya mau bilang bagaimana Namanya orang awam Jadi kehidupannya tergantung pada alam Tidak bisa kita bohong Tidak bisa kita tipu Itu sesuai yang saya lihat dengan mata saya sendiri Kadang jalan rusak Mobil tidak bisa masuk Tapi saya suruh sopir Harus bisa Karena saya mau ketemu dengan saudara-saudara yang tinggal di dalam hutan Mereka ada di dusun-dusun cagu yang masih tersisa Mereka pukul cagu untuk mereka makan Itu yang saya Memang sebagai seorang ibu Sebagai seorang perempuan Saya sedih melihat saudara-saudara saya hidup seperti itu Saya tidak sanggup Padahal dulu Kami hidup Ruh hundangan Kami tidak kekurangan makan Kita pakai hidupan ini menderita Padahal kita kaya ini hutan ini Makanan apa semua tersimpan Tapi itu sudah Orang sudah datang bikin rusak